Intro Assalamualaikum 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 Ya Salim Salim Sederalun, satu dari 53 kru dalam kapal selam KRI Nanggala 402 adalah putra asli Aceh Ia adalah Letkol Laut Irfan Suri putra Aceh kelahiran 4 Januari 1981 di Samalanga, Kabupaten Biren yang hingga kini belum diketahui nasib bersama kru lainnya dalam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu lalu Irfan Suri adalah putra dari M. Hasan Yaakob dan Almarhumah Rohani yang selama ini bertugas di Mabes TNI Angkatan Laut di Jakarta Alumnus SMA modal bangsa Aceh besar ini telah mengabdi menjadi prajurit TNI Angkatan Laut sejak 1999 Nama Irfan Suri muncul dalam daftar manifest kru kapal selam KRI Nanggala Keluarganya di Aceh saat ini terus berharap ada Mugzizat Ramadan sehingga Irfan dan kru lainnya bisa ditemukan selamat dan sehat Ahyar Tarfi dan Letkol Muhammad Rida dua abangnya yang dijumpai di Bandar Aceh Sabtu hari ini meminta masyarakat Indonesia memanjatkan doa di bulan mulia ini sehingga adik mereka dan kru lainnya selamat dan sehat seperti sedia kala Kapan terakhir berjumpa dengan Bang Irfan nih Bang? Kalau untuk pertemuan dengan adik kami Irfan itu memang sudah lama ya setahun yang lalu tahun 2019 karena memang 2020 ini kita kan COVID-19 tidak bisa melakukan perjalanan termasuk kami juga karena Irfan kan saat ini bertugas di Jakarta dan tinggal di Bogor jadi memang dengan kondisi Indonesia COVID-19 seperti ini ya mungkin agak terbatas beliau pulang ke Aceh dan juga kami ke tempat beliau tetapi untuk komunikasi kita sering berkomunikasi melalui telpon melalui WA seperti biasanya terakhir kita komunikasi itu sebelum puasa Ramadan yang lalu jadi semua kami, saya, awan tua, kakak saya dan yang lain-lain ya seperti biasanya selatu rahmi sebulan-bulan suci Ramadan dan ini memang kita komunikasi dan seperti biasa kita say hello menanyakan kabar dan Alhamdulillah pada saat itu baik-baik saja tidak ada hal-hal yang lain Anak keberapa dari berapa bersaudara nih Bang Irfan? Irfan Suri anak ke-6 dari 7 bersaudara kebetulan saya yang diatasnya yang ke-5 jadi memang secara hubungan saya lebih dekat dan sangat dekat dengan dan saya tahu persis bagaimana Irfan Suri ini mungkin juga kakak saya yang selama ini juga sama-sama di Korops TNI juga yang di sebelah saya ini sangat paham bagaimana karakter Irfan sendiri karena memang selama pendidikan di Jawa ya kakak saya ini Pak Nama Rida ini yang sering berkomunikasi dan sering bersama pada saat pendidikan kapan Bang Irfan lulus sebagai prajurit TNI AL? seingat saya pada tahun 2002 tahun 1999 dia masuk lulus di Akabri Akabri Ikatan Laut selanjutnya lulusnya tahun 2002 kalau penempatan ke sekarang penempatan beliau selama ini? penempatan beberapa kali memang beliau pindah-pindah pernah di Armada Barat ya di Sulabaya apa Bang Nidik? di Sulabaya itu apa? Armada Timur? Armada Timur di Sulabaya terus pernah di kapal juga jadi ABK terus juga terakhir yang hari ini mungkin ikut ya di dalam kapal Nanggalan 402 ini beliau bertugas di Bampes TNI AL di Jakarta orangnya seperti apa nih Bang Irfan ini? orangnya Irfan ini orangnya supol ya dia orangnya tenang tidak banyak bicara tapi yang paling kuat karakternya itu dia orangnya memang sangat berkomitmen dia punya komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga saya kira wajar hari ini dia memiliki prestasi yang baik ya di apa namanya di kesatuannya kesatuannya dan mendapatkan kepercayaan sempat terakhir menjadi asprinya kasal ya dan terakhir hari ini ya mungkin diberikan amanah di tempat yang baru sebagai mungkin orang yang menangani bidang perlengkapan maupun persenjataan beliau sudah berkeluarga? sudah ya Irfan berkeluarga tahun berapa dia berkeluarga? 2007 dan saat ini sudah memiliki 3 orang putra 1 putri 2 putra sekarang tinggal di mana Bang? istri keluarganya? tinggal di Bogor di Bogor pihak Abang keluarga ada komunikasi tidak dengan istri dan anak-anaknya disana dalam beberapa hari ini? setiap hari kita berkomunikasi setiap hari dengan istrinya Irfan dan juga keluarga yang ada disana dalam rangka untuk membantu memberikan support dan semangat untuk istri Irfan dan anak-anaknya dalam menghadapi musibah ini kira-kira sebelumnya Bang ada pesan ataupun kesan gak yang sebelum musibah ini terjadi ada sesuatu yang ini gak? kalau saya secara pribadi tidak punya firasat ataupun hal-hal yang terkait dengan musibah ini terhadap Irfan kita memang sangat kaget dan terkejut ya mendengar kejadian ini karena memang seperti biasanya Irfan itu ya kalaupun dia bertugas di laut dimanapun dia bertugas memang kadang-kadang menyampaikan ke kita dan kadang-kadang juga tidak disampaikan karena memang ini menjadi tugas dia dan menurut kami juga ini tidak menjadi sesuatu yang membahayakan karena memang dia menjalankan tugas tapi memang begitu kita mendengar bahwa dia termasuk di dalam salah satu kru di kapal KRI Nanggala 402 ini kami memang agak sedikit terkejut apalagi sampai dengan hari ini ini kan belum ditemukan tepatnya kapan Bang tahu bahwa Bang Irfan salah satu awak dalam kapal KRI Nanggala 402? kami tahu hari Rabu malam saya tahu langsung dari istri beliau dan dari WA kita mendapat informasi dari istrinya bahwa Irfan termasuk di dalam salah satu kapal KRI Nanggala 402 ini semuanya kondisi istri saat ini dengan kejadian kejadian ini seperti apa Bang maksudnya bagaimana saya tidak tahu persis memang ya tetapi memang tetap pastinya sedih ya ya istri sangat sedih ya dan juga anak-anak saya dengan kemarin tapi karena memang kami jauh dibongkar istrinya kami di sini intinya saya kira tetap pastilah punya perasaan yang sedih nah dan sangat berharap ya suaminya adik kami bisa ditemukan segera oleh tim yang hari ini masih melakukan pencarian di Pasir kalau riwayat pendidikan bisa disebutkan enggak Bang beliau misalnya SD di mana SMP SMA untuk pendidikannya sejak mungkin TK TK beliau di Kusmawe SD nya di SD 50 Banda Aceh SMP nya SMP 3 Banda Aceh SMA nya terakhir itu SMA modal bangsa ya pendidikan terakhir selanjutnya beliau lulus di Akademi Angkatan Laut ini dan sampai dengan saat ini bertugas di Kesatuan Angkatan Laut TNI Angkatan Laut kalau asal sekulernya dari mana Bang? kalau orang tua kami kami dari Biren tempatnya di Kecamatan Samalanga ayah kami memang seorang guru dan beliau bertugas di beberapa kabupaten kota secara berpindah-pindah sempat terakhir menjadi kepala sekolah modal bangsa sebelumnya di SMA 3 dan sebelumnya SMA 3 Banda Aceh dan sebelumnya lagi di SMA 1 Loks Mawwe kalau mama bang asli Biren juga? ibu Biren juga kedua orang tua kami asalnya Biren ibu dan bapak itu di Kecamatan yang sama tetapi lain desa tetapi ibu pekerjaannya memang ibu rumah tangga boleh disebutkan nama bapak sama ibu bang? nama bapak kami M Hasan Yaakob sedangkan ibu kami Almarhum Rohani mungkin ini sekarang doa-doa ataupun harapan terbesar keluarga seperti apa? ya kami keluarga besar tentunya sangat berharap ya adik kandung kami saudara Irfan bisa segera ditemukan beserta seluruh kru lainnya yang menjadi bagian dari kru kapal Nanggala 402 yang sudah beberapa hari belum ditemukan kita sangat berharap pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan melalui pencarian-pencarian yang serius dan fokus sehingga seluruh kru yang masih hari ini kita berharap sekali semua kru ini bisa hidup, bisa ditemukan dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat dan saya kira pada kesempatan ini di bulan suci ramadhan ini di bulan yang mulia ini, di bulan agung ini saya berharap seluruh rakyat Indonesia karena memang ini menjadi musibah ya bagi Indonesia bisa memberikan doa, bisa menyedekahkan doanya di bulan suci ini supaya seluruh kru tadi bisa ditemukan dan juga memberikan kemudahan kepada tim penyelamat yang hari ini sedang bekerja di lokasi kalau misalnya orangnya dengan anak-anak abang disini dengan-dengan yang lain beliau support? sama anak kerab sama anak kerab sama anak kerab dengan adik-adik dengan ya semuanya lah dengan kami selaku adik kan kalau abang mungkin sudah bertahun-tahun ya puluhan tahun sudah bersama beliau orangnya manja atau usil atau seperti apa nih bang? orangnya dia itu karakternya lebih kepada pendiam pendiam dia lebih tenang, lebih santai tidak terlalu heboh gitu memang karakternya itu bukan karakter yang suka ngusilin orang maksudnya dia santai, tenang, tidak begitu apa namanya berisik lah kalau duduk-duduk itu dia tidak banyak bicara oke kalau ayah masih bang? masih ayah sudah mengetahui? sudah sudah kami semua sudah mengetahui bagaimana bang kondisi ayah mengetahui kabar ini? saya kira tentunya juga ayah pasti merasa sedih ya karena ini anak kandung beliau tetapi memang kami melihat karena beliau seorang yang punya punya apa namanya keimanan yang kuat sangat tegar saat ini beliau sangat tegar dengan kondisi yang seperti ini walaupun beliau sudah tua umur beliau sekarang sudah 7-9 tahun menjelang 80 tahun tetapi saya lihat kami melihatnya masih sangat tegar dan bisa menerima kenyataan yang ada ayah sekarang posisi dimana? di Lampasiengking oh Lampasiengking? daerah Ajun Ajun oke Nirvan itu sekisinya hanya 2 tahun tidak begitu jauh jadi saya dengan Nirvan itu dari sisi fisik itu kita punya kemiripan dari sisi fisik, dari sisi wajah, dari sisi postur badan itu kita punya kemiripan orang tua saya dulu waktu kami masih kecil-kecil itu kita selalu dibelikan pakaian itu selalu sama sehingga pada saat orang-orang melihat itu kadang-kadang tertukar jadi saya dipanggil Irvan, Irvan dipanggil saya terakhir gitu itu yang pertama terus yang kedua saya dengan Irvan itu memang dekatnya bukan hanya dekat biasa tetapi memang kami tidurnya sama satu kamar ya terus lemari bajunya sama pergi sekolahnya juga sama di sekolah yang sama? di sekolah yang sama jadi memang kita naik sepeda bersama-sama pulang bersama-sama pastilah suka-dukanya banyak kalau secara karir Abang dengan Bang Irvan siapa duluan nih Bang? kalau PNS nya saya duluan kebetulan saya duluan saya 99 99 98 akhir saya sudah PNS sedangkan Irvan 99 ya 99 lulus Modana Bangsa langsung lulus di Angkatan Laut kalau Abang Dirik mungkin mau disampaikan? kalau saya sebagai ya Abang nya juga mungkin kalau dibilang kesan banyak sih kesan ya kan tetapi kita hanya bentuk tanggung jawab karena di adik-adik kita kita lebih peduli hal-hal yang kepentingan mereka kita yang selalu mendampingi mereka-mereka itu ya kan? kalau yang lain-lain saya lihat biasa-biasa aja ya kan? dengan saya kan hampir selisih 8 tahun 8 tahun ini beliau masuk TNI ini apa motivasi dari Abang juga? karena Abang sudah lebih duluan atau seperti apa nih Bang? oh tidak dia memang dari kecil dia sudah hobi dari sekecil itu dia sudah suka karena dulu teman saya itu Angkatan Laut jadi pas kita selesai SMA teman saya itu sudah mulai tes udah tes-tes Angkatan Laut lulus dia datang ke rumah sering main ke rumah kipan itu masih masih-masih kecil lah kelas SMP SMA oh belum ini masih masih SD masih kecil lah sebesar inilah nah jadi dia lihat oh ini Angkatan Laut nah itu dari situ berarti dari situ dia mulai ada rasa suka untuk masuk Angkatan Laut berarti waktu mulai tes waktu tes pertama memang pilihannya memang langsung AL gitu ya? ya langsung pilih Angkatan Laut oh iya gak ada pilihan yang lain dia kalau kenangan-kenangan lain atau mungkin pernah gak meminta wejangan dari abang karena selaku abang udah lebih duluan di kesatuan gitu kalau itu kita sering komunikasi biasa ya kalau pangkat terakhir beliau let call kalau hari ini bang kan kita lihat ada empat negara ya sudah turun tangan juga ada Amerika kemudian TNI AL juga terus berjibaku dengan waktu juga Polri juga ngirim robot katanya kira-kira di hati keluarga nih seperti apa nih sekarang Masih ada harapan terbesar atau seperti apa ya? siapapun masih berharap lah tapi secara lebih kan kita harus tahu bahwa ini Lautan Indonesia ini sangat luas ya kan jadi harapan keluarga itu ya berharap dia masih ada kemudian masih sehat bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita kan itu ya tapi itulah yang terbaik bagi dia kita juga harus ikhlas menerima seperti ini ya dari Banda Aceh Suburdani SerambionTV terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih